Seorang ibu di Bogor, Jawa Barat mengaku bayinya tertukar saat melahirkan di rumah sakit pada 18 Juli 2022. Sang ibu semakin meyakini anak yang diasuhnya bukan darah dagingnya setelah melakukan tes DNA terhadap anaknya dan hasilnya negatif alias bukan anaknya. Siti Mauliah tengah berjuang mencari bayi laki-laki darah dagingnya sendiri. Perempuan 37 tahun ini telah merawat bayi orang lain. Diduga anaknya tertukar saat persalinan di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat pada 18 Juli 2022 lalu. Namun ibu B ini tidak percaya begitu saja. Dia enggan melakukan tes DNA. Ibu B meminta seluruh bayi yang lahir di hari yang sama di rumah sakit tersebut juga tes DNA. Ibu punya keyakinan bahwa ini bukan anak ibu dari mana? Dari hati. Enggak, bukan cuma dari hati. Sudah membuktikan dengan tes DNA? Iya, sudah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Bahwa ini bukan anak ibu? Tidak identik. Siti ibu yang anaknya diduga tertukar setahun yang lalu saat persalinan kini melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Kedatangan Siti ke Polres Bogor langsung diterima oleh Waka Polres dan Kesatres Krim Polres Bogor. Selanjutnya kepolisian akan melakukan penyelidikan dan langkah taktis agar kasus tertukarnya bayi ini terungkap secara fakta. Siti adalah seorang ibu yang merasa bahwa anak yang saat ini ada padanya bukanlah anak biologisnya. Kemudian Siti dan suaminya menjalani tes DNA dan hasilnya benar bahwa anak yang telah diasuhnya setahun terakhir bukan darah daging. Sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor? Selamat siang, Mbak Yomi. Ya Mbak Yomi, sedikit kami jelaskan bahwa memang laporan pengaduan dari adanya laporan pengaduan ibu SM diterima di Polres Bogor pada tanggal 31 Juli 2023 di mana ibu SM tersebut memang merasa bahwa anaknya tersebut bukan darah dagingnya setelah habis dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2022 setelah beliau menyusui anaknya beliau merasa ikatan batinnya itu sangat kuat dan memang setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit pun ibu SM ini meyakini memang anak ini tertukar karena baju yang digunakan berubah warna dan memang sudah diperima di Polres Bogor saat ini kepolisian sedang mendalami proses penyelidikan lebih lanjut, Mbak untuk nanti setelah proses berjalan akan dipanggil dari saksi-saksi baik pihak rumah sakit dan ibu berinisial D yang memang disinyalir, diduga bayinya tertukar dengan ibu D tersebut jika ibu Siti kemudian curiga di hari pertama anaknya tertukar mengapa baru satu tahun, mengapa setelah satu tahun baru melaporkan, Budesi? sebenarnya bukannya baru melaporkan, Mbak karena memang sudah pernah diadakan mediasi dari pihak rumah sakit dipertemukan antara ibu SM dan ibu D akan tetapi sampai detik ini, ibu D ini tidak mau dilakukan tes DNA jadi ibu SM ini melaporkan ke Polres Bogor untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum jika ibu D kemudian tidak mau ada tes DNA upaya selanjutnya akan dilakukan oleh Polres Bogor sendiri? ya, makanya Polres Bogor dari Satres Krim Unit PTA akan terus melakukan penyelidikan dan pendalaman dan dipanggil saksi-saksi baik dari rumah sakit dan pihak ibu D tersebut jika dimungkinkan, apakah semua bayi yang lahir pada hari itu di tes DNA, Budesi? kemungkinan bisa, Mbak kemungkinan besar bisa karena memang dari rumah sakit pun sudah melakukan tes DNA kepada ibu SM dan memang dinyatakan hasil DNA dengan anak yang saat ini dirawat memang bukan anaknya, negatif hasilnya baik, sejauh ini bagaimana penyelidikan terhadap pihak rumah sakit sendiri, Ibu? ya, baik rumah sakit nanti akan dipanggil oleh pihak kita penyelidik Satres Krim Unit PTA dan untuk proses selanjutnya nanti seperti yang tadi kami sampaikan akan dilakukan tes-tes DNA yang berbarengan pada saat ibu SM melahirkan baik, terima kasih Ibu Desi Triana selalu kasih Humas Pores Bogor atas informasinya mudah-mudahan ada titik terang Assalamualaikum sama-sama Mbak Amin terima kasih terima kasih selamat menikmati